Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wawan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat Table Master Member pada dp penjualan aplikasi stok dan pengeluaran barang pada toko WS Cloud nah pada sebelumnya saya sudah membuatkan yang WS Barak pada tutorial pertama dan MS User pada tutorial kedua mari kita buat saja yang part 3 atau part 3 mengenai pembuatan Table Master Member nah sebelumnya saya sudah membuat disini di kursus penjualan di dp penjualan klik dua kali tunggu sebentar nah sebelumnya ada ms barang ini ms user ini dan kita buat lagi klik klik Table klik Table view design view nah kita namain ms member atau master member oke nah pada file nah pada file pertama kita namain file nya id member disini tipe datanya tag saya kasih file saya kasih file nya misal ukuran 25 file kedua namanya nama member kita nama member tag basisnya 50 file yang kedua kita namai nomor HP disini tipenya number namor HP alamat setelah tipe datanya tag kita kasih file size nya 7 lumayan besar karena alamat penerbangan panjang point tipenya number setelah point tanggal daftar tanggal daftar tanggal daftar tanggal daftar tersebut tipenya date time format bisa kita kasih ada banyak peningan nih saya pilih sort date aja yang berita pilih sort date dan file berikutnya id bisa tipe tipe file size nya bisa 25 nah disini id member sebagai primary key sudah kalau sudah kita klik save coba kita lihat klik member nama member nama nomor hp alamat file tagal daftar id user nah telah selesai kita close oke tembikinlah master yang sudah saya buat dalam kapal master ada tiga master barang master user dan master member inilah database yang saya buat untuk perprograman menggunakan MS Visual Basic 6 nantikan tutorial saya selanjutnya nah sekian terima kasih tutorial dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih